Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore brother Apa kabar kalian semua Semoga baik-baik aja diberi kesehatan buat semua Dan dilancarkan rezekinya Amin Kembali lagi di HNN Motorsport Jadi di video kali ini Karena waktunya senggang ya Kita akan mereview beberapa stock unit Tapi bukan mereview sih Lebih tepatnya akan mengupdate harga Khusus Kawasaki Ninja 250cc Jadi nanti harganya ada yang sebagian tetap Dan ada juga sebagian yang turun harga Dan nanti kita sebutkan satu persatu Dan seperti apa videonya Berapa harganya Kita simak Sampai habis Let's go Oke dan kita mulai dari motor yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Tapi sebelum mulai Kita akan mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini Supaya kalian tahu stock update dari kita Dan siapa tahu di video berikutnya Ada yang cocok untuk kalian pinang Dan peserta giveaway Jangan lupa untuk menghitung logo yang ada di video ini Kita mulai dari motor yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Untuk motor ini Kawasaki Ninja Mono tahun 2016 Dan untuk motor ini Pelatnya di Jakarta Barat Untuk pajaknya telat 2020 Dan pajaknya dia sekitar 400-500an Sampai 600 lah maksimal Cuman kalau Mono kayaknya gak sampai Pajaknya telat ya Pelatnya di Jakarta Barat Terus untuk kondisi motor ini Mulus Orisinil Minus di motor ini Spagor belakang gak ada Tapi simple lah Mayoritas Ninja memang kenal pot Sorry sepian belakang Sepian belakangnya salah terus Lu ngomong nanti tadi Sepagor belakang Banyakan dicopot ya Gak fokus ini Terus di sebelah kanan Di sini tutup kenal potnya gak ada Cuman gampang Nanti selagi Stock Ninja Mono masih lebih dari satu Bisa kita ambilin Dari motor yang lain Terus untuk motor yang satu ini Dengan kondisi motor yang standar pemakaian ini Terus pajaknya mati Platnya B Jakarta Barat Kawasaki Ninja Mono tahun 2016 Kita pasang harga di 18.500.000 Masih bisa Neko Nah kalau untuk yang sebelahnya ini Ini sudah ditransfer DP ya Dari orangnya juga belum melihat motor Langsung ditransfer DP Kemarin waktu kita bikin story Flash sale jual cepat Ini sudah di DP Dan sekarang kita pindah di motor berikutnya Dan kita lanjut di motor yang kedua Di sini ada Kawasaki Ninja Yang 2 silinder ya 250 2 silinder Di sini ada Kawasaki Ninja tahun 2013 Pemakaian 2014 Untuk motor ini Platnya B Tangerang Selatan Ciputat Untuk pajaknya telat bulan 1 2022 Jadi hitungan baru mati ya Hitungan 2 bulan atau 3 bulan Cuman sama hitungan Walaupun seminggu Per bulan Itu sama hitungannya Pajaknya setahun Dan untuk pajaknya dia Sekitar 500-600an Dan untuk kondisi motor ini Mulus Orisinil Hanya Di sini apa ya Kenalpot Kenalpot sudah diganti racing Terus pakgur belakang gak ada Dan di sebelah kanan kiri Sudah terpasang decal Tambah ganteng Terus kalau kita lihat di bagian stang Di sini hand grip sudah diganti juga Terus visor sudah diganti Visor variasi juga Terus untuk motor yang satu ini Tahun 2013 Pemakaian 2014 Oh iya Satu minus yang belum kita jelaskan Nah ini di sini Kilometernya mati ya Enggak Enggak nyala Tapi untuk pemberesan itu Antara 500-1 jutaan Dan untuk motor yang satu ini Tahun 2013 Pemakaian 2014 Kita pasang harga di 26.500.000 Masih bisa nego Dan kalian juga bisa beli Dengan cara cash Atau tukar tambah Dan mohon maaf lah Tapi tidak terima kredit Oke Dan langsung aja yuk Langsung gak usah di itu aja Kita dipindah di sebelahnya lagi Hei Di sebelahnya lagi Ada Kawasaki Ninja Tahun 2014 Untuk motor ini Pajuknya hidup panjang Untuk kondisi motor ini Juga sama Mulus Tandar pemakaian Untuk part yang sudah diganti Di sini ada stang Sudah diganti stang cepit Terus kalau kita lihat ke belakang Juga sama Di sini Untuk kenalpotnya Sudah diganti kenalpot racing Terus pakbor belakang juga Enggak ada Ya tapi wajar lah Coba kita lihat Kilometernya Nah untuk motor ini Kilometer berjalan Di 19.000an ongoing Termasuk rendah ya Untuk tahun 2014 Dan soal harga Untuk Kawasaki Ninja Tahun 2014 ini Kita pasang di Tadi saya bilang 2014 kan 2014 Kawasaki Ninja Pajuk hidup Kita pasang di 30.500.000 Masih bisa Neko Langsung pindah di motor Berikutnya Oke dan di motor Selanjutnya Motor yaitu motor keempat 1 2 3 4 Yuk keempat Untuk motor ini Kawasaki Ninja ABS tahun 2013 Untuk motor ini Pajuknya pulis Tapi harga ambil Soal harga Soal pajuk sudah tahu ya Gisaran pajuk ninja berapa Dan untuk pajuknya Dia telat dari 2016 Untuk motor ini Pelannya B Jakarta Utara Tapi untuk motor ini Tipe lebih unggul ya Yang ABS SE ABS Special Edition Terus yang sudah diganti Di sini Kenalpot sudah diganti Kenalpot racing Terus sudah terpasang Dekal Jadi striping Aslinya Ori nya Dikletek Terus diganti Dekal Tapi tetap ganteng Bisa dilihat di video ya Terus untuk Disk depan juga sudah diganti Terus pelek Di sini sudah diripan Warna Oren Atau keemasan ya Terus soal harga Untuk Kawasaki Ninja ABS ini Tahun 2013 Kita pasang di 25 500 Masih bisa Nego Dan langsung Di sebelahnya Di sini ada Tahun 2013 Yang pajaknya hidup Untuk motor ini Pajaknya hidup Tahun 2013 Warna merah Cuma tipe yang biasa Terus part yang sudah diganti Juga Paling Hanya Sepion aja Sepion Terus sama pelek Sudah diripan juga Warna cool Bisa kalian lihat Kalau untuk ban-ban Semua masih layak pakai Karena Kalau untuk motor yang Mahal Kategori motor mahal Untuk Kalaupun kita dapatnya putak Pasti kita ganti juga Bannya Terus untuk motor yang satu ini Tahun 2013 Pajak hidup panjang Kita pasang di 29 500 Kalian sudah bisa Membawa pulang Kawasaki Ninja Pajak hidup panjang ini Terus langsung Di Motor berikutnya Oke Dan di motor berikutnya Di sini Masih ada Kawasaki Ya memang Rizunnya Kawasaki semua Kawasaki Ninja ABS SE Tahun 2012 Pemakaian 2013 Untuk motor ini Platnya B Jakarta Selatan Jakarta Selatan Pajaknya telat Bulan 2 2022 Dan Pajaknya dia Sekitar 500an Untuk kondisi motor ini Sama mulus Orisinil Kalau ini Tidak ada yang diganti-ganti Tidak ada yang diubah-ubah Kalau hanya masalah Sepion Gampang Nanti bisa kita ambilin Dari motor yang lain Selagi Kawasaki Ninja Lebih dari satu Ada lainnya ini Gampang Nanti kita ganti Masalah Sepilih Terus untuk motor Yang satu ini Kita pasang Langsung aja 28 juta 28 juta 500an Masih bisa Neko Untuk kilometernya Kita lihat Coba Oh akhirnya Baru dibilangin Akhirnya lagi dicas Lemah Kilometernya Sih rendah Misaran 19 ribu Atau 20 ribuan Terus langsung Di sebelahnya lagi Disini ada Kawasaki Ninja ABS SE Juga Tahun 2014 Ya Untuk motor ini Kondisi mulus Untuk kilometernya Berjalan di 31 ribuan Terus untuk Ban-ban juga Sama Masih double-double Terus untuk motor Yang satu ini Kita pasang Di 26 juta 500 Untuk pajaknya Telat 2018 Capai Terus di sebelahnya Disini ada Tahun 2013 Pajaknya Hidup panjang Untuk pelatnya B Fitangsel Untuk pajaknya Hidup panjang Terus untuk kondisi Motor mulus Orisinil Yang diganti Hanya kedok depan Sudah diganti Model jet X Kalau gak salah Untuk ban-ban Masih tebal-tebal Terus kenalpot Sudah diganti Kenalpot racing Terus untuk motor Yang satu ini Tahun 2013 Pajak hidup panjang ABS SE Ingat Kalian boleh Bandingkan harga Di tempat lain Untuk motor yang satu ini Kita pasang Di 30 juta 500 Masih bisa nego Pokoknya nego Boleh Gak dineko juga boleh Terus langsung Di sebelah kanannya Disini ada Karbu tahun 2011 Untuk motor ini Platnya B Jakarta Parat Ya B C Eh pokok Lupa Lupa lah Banyak pikiran Bajaknya mati 2019 Dan untuk kondisi motor ini Untuk part yang sudah diganti Paling stang Sudah diganti Stang cepet Terus Fostep Fostep sudah diganti Underbound ya Terus untuk motor yang satu ini Kita pasang di Berapa? 19 juta 100 Masih bisa Nego Terus langsung Pindah Di motor berikutnya Lagi Oke Jadi berikutnya Disini masih ada Karbu yang tahun Lebih muda ya Untuk motor ini Tahun 2012 Untuk platnya Platnya B Jakarta Tapi kayaknya lupa B Jakarta Untuk pajaknya Mati 2019 Dan untuk motor yang satu ini Yang sudah diganti Apa ya? Gak ada yang diganti sih Paling disini Sudah ketambahan dekal Tambah rame Gak terlalu polos Terus untuk motor ini Kilometer berjalan Di 33 ribuan Dan untuk harga yang satu ini Kita pasang harga di Berapa? Berapa der? Kok 20 Sudah turun loh 19 juta 800 Masih bisa Nego Kayak gitu guys Oke Dan sekarang kita pindah Di motor yang Terakhir Di bagian belakang Oke Dan di motor yang terakhir Disini ada Kawasaki Ninja Mono Tahun 2015 Untuk motor ini Platnya Betang Erangkota Untuk pajaknya Mati 2019 Untuk motor ini Livery paling langka Warna langka Yaitu warna kuning Terus untuk kondisi motor ini Fostep sudah diganti Underbound Iya benar Fostep sudah diganti Underbound Terus kenalpot Sudah diganti Kenalpot racing Untuk sparkboard belakang Variasi ya Terus coba kita cek mesin lah Oke Bismillah Loh Sewak Akinya pada sewak Jarang dipanasin mungkin Karena capek Mungkin puasa ya Tapi gampang Nanti kalau kalian Kesini kok mati Gampang bisa kita Ambilin aki yang lain Terus untuk motor Yang satu ini Kita pasang harga Di 17.500.000 Masih bisa Nego Nanti kalau lama Nggak laku Pokoknya kita turunin lagi Kita masalah untung Gampang Yang penting Terjual Dan kalian beli Tidak merasa kemahalan Pokoknya kalau kemahalan Komen di bawah Oke Mungkin sudah cukup jelas Dan buat kalian semua Yang minat Boleh langsung datang Di Berkah Motor 99 Jalan Mujahiraya RT01-RW04 Nomor 42A Bambu Apus Pamulang Tangerang Selatan Dan buat kalian Yang dari luar pulau Dan kita juga melayani Kirim-kirim seluruh Indonesia Tenang Pokoknya Jangan takut ditipu lah Kita punya video Ada Youtubenya juga Ada namanya juga Testimuni juga Kadang-kadang ada Tapi nggak semua orang Kita testi Karena Nggak semua orang Mau masuk kamera Mungkin orangnya buru-buru Atau apa Kita kurang paham Oke Mungkin sudah cukup jelas Untuk stok yang metik-metik Itu di belakang Sudah di review sama Rudy kemarin ya Oke Video ini kita akhiri Dan buat kalian semua Yang nonton video ini Terima kasih Jangan lupa Like-nya Comment Dan share Dan kita Tidak akan pernah lupa Untuk berkata kepada kalian Bahwa Sedekah tidak harus mengeluarkan Uang Harta Dan benda lainnya Sedekah yang paling mudah Yaitu kalian bisa juga sedekah Dengan cara subscribe Channel HNN Motospot Karena penghasilan dari channel ini Sebagian akan kita bagikan Ke yang membutuhkan Oke Dan sampai ketemu Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax